Hingga saat ini harga komoditi perkebunan pinang dan kelapa dalam kian anjlok tak hayal membuat penjual pupuk tak bergairah atau sepi pembeli. Ini pun membuat penjual pupuk tidak berani menstok pupuk terlalu banyak, sebab jika dipaksakan justru merugi. Hingga saat ini harga pupuk masih melecit naik dan membuat penjualan pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal kian tak menuntuh. Biasanya para petani rutin membeli jenis pupuk pertanian untuk kebutuhan lahan kebun mereka, namun ketika harga pupuk naik, penjualan pupuk pertanian kian sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan Lamsur, menurutnya kenaikan harga ini telah terjadi hampir sejak setahun terakhir, bahkan akibat harga pupuk pertanian masih mahal, ia tidak berani untuk menstok pupuk dalam jumlah banyak. Sebab kenaikan harga mencapai 100%, yang mana biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara yang sebelumnya diharga Rp350.000, saat ini naik mencapai Rp800.000 per karung, dan pupuk oreano subsidi sebelumnya Rp250.000, saat ini mencapai Rp600.000. Kenaikan pupuk tersebut cukup fantastis, sehingga membuat penjual pupuk merugi. Ini dikarenakan antara biaya produksi dan hasil produksi tidak sesuai, sehingga membuat para petani enggan bercocok tanam, terutama bagi petani sayuran. Sedangkan petani lainnya, seperti pinang, kelapa dalam, maupun sawit, mereka terpaksa sementara mengurangi pupuk mereka, ataupun menggunakan pupuk alami. Nah, kelihatannya sudah ada penurunan dari beberapa pabrikan, mungkin juga kena daya jual belinya masyarakat kan rendah, sehingga mereka menurunkan. Tapi penurunan tidak signifikan, artinya kalau hanya dari Rp900.000, katakanlah NPK Mutiara, itu paling turunnya hanya sekitar Rp20.000. Jadi sekarang itu sekitar di angka Rp88.000, sama itu ya. Meski demikian, para penjual pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal tak mampu berbuat banyak, sebab ini terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga para penjual pupuk hanya berharap pupuk selalu tersedia meski harga mahal. Tingkat penjualan sarana pertanian, yang termasuk di dalamnya adalah obat-obatan pertanian pupuk dan bubisida ya. Ini kaitan dengan harga jual pertanian itu sangat erat sekali. Kondisi sekarang harga jual utamanya itu yaitu pinang. Pinang itu di tahun Jumbo Barat kan harganya jauh sekali menurun ya. Harga di petani sekarang itu kisaran cuma Rp2.500.000. Dengan harga seperti itu, dengan biaya operasional semuanya kan tidak menutupi. Oleh karena itu, keuangan petaniannya sekarang ini dapat dikatakan sangat minim. Oleh karena itu, penjualan pembelian untuk produk kami pun jauh sekali mengalami penurunan.